Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar soleh-soleha semuanya terlalu sehat ya Hai dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab sebelum kita lanjutkan guru minta tolong disiapkan dulu alat tulisnya buku pensil ataupun penghapus Hai sudah disiapkan ya Baiklah sekarang kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar atau membaca pasmalah ya Bismillahirrahmanirrahim anak-anak materi kita hari ini masih akrodul madrasati yang artinya apa kemarin ya ya anggota sekolah masih melanjutkan ya masih ada beberapa produk yang akan kita pelajari hari ini tentang anggota sekolah ada pun tujuan pembelajarannya ada tiga yang pertama telah melihat video pembelajaran ini diharapkan anak-anak yang pertama mampu melakukan mukrodat terkait topik akrodul madrasati atau anggota sekolah tujuan yang kedua mampu menyebutkan huruf-huruf pada mukrodat akrodul madrasati dan yang ketiga mampu menyebutkan arti terkait mukrodat akrodul madrasati baik anak-anak kalian masih ingat dengan mukrodat ini coba dilapalkan ya tilmi datun lalu yang kedua coba dilapalkan ya pinter muadopatun nah hari ini kita akan melanjutkan kembali produk yang lainnya tentang akrodul madrasati yang pertama kan nasun coba anak-anak melapalkan dengan keras ya kan nasun kan nasun artinya petugas kebersihan lihat ya gambarnya kan nasun artinya petugas kebersihan di sekolah kita ada ya petugas kebersihan kadang ada yang menyebutkannya sebagai penjaga sekolah atau pukang kebun nah ya kan nasun itu pas harapnya yang kita artikan dengan petugas kebersihan sekarang mukrodat kan nasun terdiri dari huruf apa saja coba anak-anak sebutkan dulu Hai ada berapa huruf ya kira-kira ya Hai ada yang menyebutkan tiga dan menyebutkan empat coba ada seberapa ya yang pertama hurufnya adalah kap ya lalu yang kedua nun lalu huruf yang berikutnya apa ya ya ada alif ya anak-anak ya setelah alif baru sin ya ada empat huruf kalau tadi ada mungkin ada yang menyebutkan tiga karena sepertinya alifnya tidak disebutkan padahal alif termasuk huruf ya anak-anak ya jadi ada empat huruf oke kita bacalah lagi sekali lagi dengan artinya kan nasun petugas kebersihan sip kita lanjut ke mukrodat berikutnya ada ba-i-atun coba dilapalkan dengan keras ba-i-atun sip ya ba-i-atun artinya ya yang guru lingkari itu pedagang lelaki ya kadang di kantin sekolah ada ya yang menjual laki-laki itu ya pedagang lelaki nah bahasa harapnya ba-i-atun sekarang ukur minta kalian menyebutkan hurufnya ada berapa dulu ya hurufnya ya ingat ya tadi ada huruf yang terlewat nah sekarang tidak boleh terlewat lagi jadi ada empat huruf huruf yaitu satu bak lalu apalagi iya alif setelah itu ada pintar ada hamzah dan yang terakhir Ain ada empat huruf oke kita lapalkan sekali lagi dengan artinya ba-i-atun pedagang lelaki baik anak-anak kita lanjutkan mukrodat berikutnya ba-i-atun berulang ya ba-i-atun ya kira-kira apa ya artinya tadi di atas ada ba-i-atun yaitu pedagang lelaki sekarang ba-i-atun lah pintar ada yang menjawab pedagang perempuan ya betul sekali nah sekarang hurufnya apa saja ya yang pertama ada ba lalu alif ya alifnya sekali lagi ya anak-anak ya tolong jangan lupa ya walaupun disitu tidak ada harafatnya tapi itu termasuk huruf jadi harus tetap disebutkan ya alif setelah alif apa ya ada hamzah lalu Ain dan lahir apa ya hurufnya ya ya huruf takmar butoh kok beda bubur bentuknya ya karena yang atas itu menyambung dengan huruf Ain kalau yang bawah karena dipisah maka bentuknya itu berbeda ya seperti bulat ada titik dua ya tapi tetap sama itu namanya takmar butoh oke kita lafalkan lagi anak-anak mukrodatnya dengan artinya ya ya ba-i-atun pedagang perempuan coba sekali lagi ba-i-atun pedagang kita lanjut memperlata berikutnya ada gambar apa ya anak-anak ya ada gambar paksatpam ingin tahu apa bahasa Arabnya oke lihat coba ya dilahalkan coba anak-anak iya ba-u-wa-bun artinya paksatpam 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 bahasa Arabnya bau-wa-bun oke hurufnya apa saja coba ba lalu waw alif dan bak sip pinter nah ya anak-anak sekarang sekarang ada gambar paksatpam sekarang ada paksatpam bahasa Arabnya bau-wa-bun sekarang ada pusatpam kira-kira apa ya bahasa Arabnya ya pusatpam bahasa Arabnya bau-wa-batun nah kalau tadi paksatpam bau-wa-bun sekarang bau-wa-batun perbedaannya ada di takmar putahnya ya huruf terakhir namanya huruf takmar putah oke coba dilahalkan dengan artinya bau-wa-batun pusatpam bisa ya anak-anak ya kita lanjut ada gambar petugas kebersihan wanita ya seorang wanita atau seorang perempuan yang petugas sebagai petugas kebersihan tadi kalau di atas sudah ada tentunya ketika menjawab gambar ini anak-anak bisa bersyaratnya apa ya iya kan-na-satun ya kalau tadi kan-na-satun itu petugas kebersihan yang laki-laki kalau kan-na-satun petugas perempuan yang perempuan ya hurufnya apa saja pada mufadat kan-na-satun ya ada kap, nun, alif jangan lupa ya alif ya alif lalu jin dan takmar putah oke anak-anak itu tadi mufadat yang sudah kita pelajari hari ini jadi kesimpulannya ada 6 mufadat yang sudah kita pelajari hari ini lalu huruf alif di tengah kata harus tetap disebutkan ya walaupun itu tidak ada harokatnya dan kukur harap mufadat yang hari ini sudah kita pelajari kalian ulang-ulang melafalkannya sampai lancar membacanya sampai lafalnya kalian mudah melafalkan oke kenapa seperti itu? karena nanti ketika menghafalkan akan lebih mudah jadi membacanya harus lancar dulu nanti ketika menghafalkan akan mudah nah anak-anak sekarang evaluasinya untuk evaluasi pembelajaran hari ini ada dua yang pertama pada mufadat kan nasun terdiri dari huruf apa saja lagi pada mufadat kan nasun terdiri dari huruf apa saja lalu yang kedua apa arti dari bawabun ini sudah ada ya ya soal yang kedua apa arti dari bawabun silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis setelah itu di foto dan dikirimkan ke bapak dan ibu guru di sekolah ya anak-anak sekalian demikian tadi pelajaran kita hari ini sebelum bukuru tutup bukuru berkesan dan selalu mengingatkan kalian agar menjaga sholat 5 waktunya harus rajin ya lengkapi 5 waktu ya dan jangan lupa membantu orang tua di rumah misalnya baru mampu mencuci satu piring tidak apa-apa ya itu namanya sudah membantu orang tua baik demikian tadi pertemuan kita kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bukuru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih